Sebanyak dua negara yang kesal timnas Indonesia lepas dari banet FIFA sekadar diketahui, FIFA mengumumkan pada Kamis tanggal 6 April tahun 2023 malam WIB bahwa sepak bola Indonesia terbebas dari sanksi berat FIFA. Efek batal menjadi tuan rumah piala dunia U22 2023 Indonesia hanya terkena sanksi ringan, yakni tidak mendapatkan dana FIFA Forward 3.0 untuk sementara waktu. Jika peta biru sepak bola Indonesia yang dipresentasikan Ketua Umum PSSI Erik Thohir dinilai menarik, FIFA bakal mencabut sanksi di atas, berhubung terhindar dari sanksi berat, timnas Indonesia bisa tampil di seluruh turnamen internasional garapan FIFA maupun AFC. Namun, jika ditelisik lebih dalam, sejatinya ada dua negara yang kesal Indonesia lepas dari banet FIFA, yakni Filipina dan Kepulauan Mariana Utara. Jika saja Indonesia terkena banet FIFA, Filipina berpotensi menggantikan posisi timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang dilangsungkan di Qatar pada Januari tahun 2023. Penyebabnya karena Filipina menempati posisi ke-6 di klasemen akhir runner-up terbaik babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Saat itu dari 6 runner-up, hanya 5 runner-up yang diizinkan melaju ke putaran final. Satu-satunya runner-up yang gagal lolos ke putaran final adalah Filipina. Karena itu, jika saja Indonesia mendapat banet FIFA, AFC bakal menunjuk deaskal sejulukan Filipina sebagai penggantinya bagaimana dengan Kepulauan Mariana Utara. Sekadar diketahui, pada Oktober tahun 2023 akan dilangsungkan babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Negara-negara yang tampil di babak ini merupakan tim-tim yang kini menempati peringkat 26-46 Asia, 21 negara. Berhubung Sri Lanka sedang menerima sanksi FIFA, otomatis hanya 20 negara yang ikut serta di babak pertama ini. Jumlahnya bisa menjadi 19 negara jika Indonesia menerima banet dari FIFA. Beredar kabar, Kepulauan Mariana Utara yang belum diresmikan FIFA bisa masuk menggantikan Indonesia supaya tercapai slot 20 negara. Akan tetapi, karena Indonesia tidak terkena hukuman, Kepulauan Mariana Utara harus menunda mendapat pengesahan dari FIFA. Alhasil, negara yang masuk Federasi Sepak Bola Asia Timur EAFF ini harus menunda mimpi mereka ambil bagian di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berikut dua negara yang kesal Indonesia lepas dan...